Pembangunan LRT tahap pertama capai 15% dari target. Air layak konsumsi di Jakarta hanya 20%. Ajak anak peduli lingkungan. Halo Indonesia, seperti biasa pemirsa selamat satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dan tentunya inspiratif untuk Anda. Tidak hanya itu, hari ini kami akan berbincang tentang menjaga kualitas air di Jakarta dalam segmen bincang dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa rasanya sudah tidak sabar ya untuk dapat menikmati transportasi publik di Jakarta berbasis rail yang kini menjadi prioritas pemerintah. Selain untuk mengurangi kemacetan, transportasi berbasis rail juga mampu meningkatkan mobilitas masyarakat dalam beraktifitas. Untuk mewujudkan sarana transportasi berbasis rail, kini pemerintah juga tengah mengajar pembangunan light rail transit yang ditujukan untuk mengurangi angka kemacetan akibat penglaju. Untuk mengatasi kemacetan, pemerintah tengah menggunjot pembangunan mode transportasi berbasis rail. Selain pembangunan mass rapid transit atau MRT, pembangunan infrastruktur light rail transit atau LRT kini tengah dipercepat. Untuk membangun layanan transportasi kereta apiringan ini, PTA dikarya Persero menjadi operator pembangunan LRT sesuai dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2012. Pembangunan yang dimulai sejak September 2015 ini, kini tengah dalam proses pembangunan tahap pertama. Ruta lintasan Cawang Cibugur, Cawang Kuningan Duku Atas, dan Cawang Bekasi Timur merupakan tiga ruta yang sedang dibangun dalam tahap pertama. Ketiga lintasan tersebut dibangun sepanjang 42,1 km yang akan melewati 16 stasiun. Untuk keseluruhan, progres pembangunan LRT tahap pertama baru mencapai 15 persen. Jadi untuk di Cawang Cibugur sendiri, itu yang paling maju sudah 23 persenan kurang lebih. Terus untuk Cawang Duku Atas, karena kita juga kemarin baru bisa mulai, itu baru sekitar 1,2 persen. Dan untuk Cawang Bekasi Timur sudah sampai ke 10,5 persen. Overall, rata-rata sudah mencapai 15 persen. Pembangunan LRT tahap pertama ditargetkan selesai pada Mei 2019. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan tahap kedua, yang jalur lintasannya meliputi Duku Atas Palmerah Senayan, Cibugur Bogor, dan Palmerah Grogol. Total lintasan LRT yang akan menghubungkan kota Jakarta, Depok, dan Bekasi ini mencapai 84 km dengan melewati 24 stasiun. Menurut penelitian yang dilakukan UGM dan ITB, sebanyak 64 persen kemacetan di Jakarta disebabkan oleh arus kendaraan penglaju yang tinggal di daerah penyangga Jakarta. Moda transportasi LRT ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan penglaju untuk beraktifitas di kota Jakarta. Ya, pemirsa hari ini pada tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia, di mana masalah ketersediaan air bersih masih menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan. Di Indonesia, air tanah dangkal tercemar berat, sementara air tanah dalam kondisi sangat kritis dan memicu turunnya muka tanah. Ya, tidak heran bila sebagian masyarakat kini mengonsumsi air tanah yang terkontaminasi bahan pencemar dan polutan. Badan Geologi Kementerian ESD menyatakan air di kawasan Jawa mengandung timbal, sementara di Ibu Kota Jakarta 80 persen timbal yang terkandung dalam air tanah melebihi ambang batas dan tak layak konsumsi yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Untuk memperoleh kehidupan yang layak, manusia harus memiliki akses air besi dan bebas dari limbah. Namun karena kepadatan penduduk, sebagian besar wilayah Indonesia masih hidup dengan air yang terkontaminasi bahan pencemar dan polutan, ditambah dengan kontaminasi aktivitas manusia. Balai Konservasi Air Tanah melakukan pengamatan dan penelitian pada 155 sumur pantau di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Hasilnya ditemukan kandungan timbal yang berada dalam akuiver bebas atau lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Karena timbal itu kan bisa berasal dari penggunaan bahan bakar, emisi bahan bakar yang dulu kan bensin kita sampai saat ini sebagian besar kan masih menggunakan timbal. Jadi kalau dibakar kemudian ke udara, udara kemudian dia ikut dengan hujan sehingga kemudian air tanahnya juga mengandung timbal. Di samping itu juga kemudian ada aktivitas-aktivitas yang kemudian membuang limbah langsung ke lingkungan sehingga itu yang menyebabkan dari data di lapangan diambil dari BPLHD ada air yang masih mengandung timbal tadi. Tentunya kemudian ini memang tantangan buat pemerintah DKI Jakarta sehingga kemudian solusinya apa? Solusinya adalah memberikan air perpipaan kepada publik sehingga air publik tidak tergantung kepada air yang dicurigai mengandung bahan-bahan seperti timbal tadi. Hanya kan persoalannya kita tidak cukup tersedia air baku. Kadar timbal yang ditemukan pada cekungan air tanah di wilayah selatan dan barat Jakarta mencapai 0,08 mg per liter. Sedangkan di wilayah utara Jakarta, kandungan timbal yang ditemukan mencapai 1,09 mg per liter. Hal ini jauh dari batas kandungan maksimum timbal dalam air tanah yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010 yakni 0,01 mg per liter. Sementara itu, untuk kebutuhan air baku di buku kota Jakarta berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat suplai air minum yang berasal dari sungai dangkal, air tanah, dan penyaluran pipa air baru bisa memenuhi 38% dari jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, terutama yang bersumber dari air tanah, pemerintah saat ini tengah mengupayakan regulasi pembatasan penggunaan air tanah, terutama untuk kegiatan produksi yang memanfaatkan air tanah dalam jumlah besar. Memerisa, sebagai buku kota negara Indonesia, kondisi air bersih di Jakarta masih sangat memprihatinkan. Hal ini terbukti dari kualitas air di Jakarta yang 80% yang masih dinyatakan belum aman untuk dikonsumsi. Ya, kondisi pencemaran air yang telah terjadi sejak tahun 2014 lalu ini tidak terlepas dari banyak yang limbah yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga berdampak pada pencemaran air tanah di Jakarta. Menurut hasil survei Balai Konservasi Air Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ibu Kota Jakarta mengalami krisis air bersih. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kandungan air, daya hantar listrik, hingga tingkat kekeruhan air yang terlihat dari 164 titik pengamatan air di Jakarta. Dari hasil pengamatan tersebut, Balai Konservasi Air Tanah pun menetapkan bahwa di Jakarta air yang aman untuk dikonsumsi hanya berkisar 20% saja. Sementara 80% lainnya sudah tercemar dengan limbah. Kondisi ini tidak terlepas dari banyaknya limbah yang dihasilkan oleh masyarakat yang akhirnya meresap pada air tanah di Jakarta. Limbah-limbah ini berasal dari limbah domestik atau limbah rumah tangga dan limbah industri yang mengalir ke anak sungai Jakarta secara langsung. Jadi itu ada jad-jad misalnya TDS, DHL, juga warna, pH, dan juga jad kimia, kalsium, natrium, klor. Nah itu di atas bakumutu kebanyakan itu dari hasil survei kita, 20% untuk air tanah dangkal itu yang bagusnya hanya 20%. Jadi yang 80%-nya di atas bakumutu. Nah itu bisa dari limbah, juga bisa dari alamnya sendiri. Tentu tidak layak. Untuk langsung diminum itu sangat tidak layak. Sebagai upaya untuk mengikapi permasalahan ini, Balai Konservasi Air Tanah pun mulai mengajak lapisan masyarakat untuk turut berperan serta dalam mengurangi pencemaran air dari limbah masyarakat. Salah satunya dengan tidak lagi membuang limbah secara langsung ke aliran sungai tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu. Nomor satu, masyarakat jangan membuang limbah. Apakah itu limbah padat, misalnya dari sampah, itu harus ditutup. Limbah padatnya, jadi kalau kita buang limbah, karena gimana-gimana ada yang terjadi pembusukan, pembusukan membuat licit, Lail licit itu kalau masuk ke tanah menjadi pencemaran. Atau juga limbah dari limbah langsung domestik, limbah dari buangan MCK. Kita jangan, nomor satu, kita harus membuat tulis MCK yang betul-betul terkutup kedap, jangan sampai masuk ke air tanah. Jadi ada bangunan-bangunannya harus dikedap. Kedepannya, masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara kolektif untuk mengelola limbahnya sebelum dibuang ke sungai. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat krisis air bersih yang terjadi di Jakarta. Tim Liputan, The ITC Ya, pemirsa kesadaran untuk bijak memanfaatkan air perlu ditingkatkan terlebih jika kita bisa mendorulang fase kegunaan air. Ya, salah satunya dengan pengolahan air pada gedung atau perusahaan yang memanfaatkan sistem penampungan air hujan dan daur ulang air seperti di gedung Seci Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Gedung Seci Center yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara adalah salah satu perusahaan yang menerapkan sistem pengolahan limbah air secara mandiri. Berdiri di atas lahan seluas 10 hektare, gedung ini digunakan untuk aktivitas kegiatan yayasan dan perkantoran. Suplai air setiap harinya disalurkan untuk kepentingan kakus, air bersih untuk cuci peralatan dapur dan menyiram tanaman. Sistem penyaluran air di gedung sebagian besar menggunakan sistem perpipaan PDAM dan sebagian lagi memanfaatkan sistem penampungan air hujan dan sistem daur ulang air untuk mengefisiensikan penggunaan air. Air yang ditampung pada musim hujan dimanfaatkan untuk kakus dan menyiram tanaman di area pekarangan. Selain itu, gedung seci senter juga memanfaatkan sistem daur ulang air. Air kotor yang berasal dari toilet dan wastafel diolah kembali untuk menambah keperluan menyiram tanaman yang mencapai 10 hingga 15 kubik setiap harinya. Ini namanya ruang RWT Room ya, jadi ruang untuk menampung air hujan yang dari roof tank kita itu semuanya kita tampung, kita alirkan ke drain-drain yang sudah kita siapkan langsung menuju ground tank kita. Jadi, air ini semua tampungan dari tiga gedung semuanya ini kita tampung ke sini dan tampungan ini bisa mencapai dengan sekira-kira 1.300 meter kubik. Ini tampungan air kita. Ya, setelah melalui proses pengendapan di sana, air yang sudah mulai halus kotorannya di situ mengalirlah ke titik sini. Sinilah proses juga, akan diproses juga pengendapan lagi, ya, pengendalapan lagi sampai benar-benar kotoran-kotoran yang kasar-kasar itu benar-benar tendap. Saat ini, selain untuk kegiatan rumah tangga, suplai air terbesar ibu kota disalurkan untuk kegiatan di gedung-gedung bertingkat, seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan kegiatan industri. Dan di DKI Jakarta, baru 53 perusahaannya menerapkan sistem pengelolaan air secara mandiri, atau disebut juga limbah komersil. Tim Liputan, DAITV Ya, pemirsa jam berancak terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan membahas tentang kualitas air dan pengelolaan limbah cair di Jakarta. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, karena masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen bincang Halo Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kemudian kita menjaga kualitas air di Jakarta. Kita tahu, hari ini Rabu 22 Maret diperingati sebagai hari air sedunia. Betul sekali ya. Nah, ada satu permasalahan yang masih dijadikan sebagai polemik besar di Jakarta, yaitu menjaga kualitas air di Jakarta. Seperti kita tahu, bahwasannya Jakarta, ini kalau kita biasanya peringkat satu itu membanggakan, ini tidak membanggakan, karena ternyata kualitas air di Jakarta ini nomor satu terburuk di Indonesia. Dan disusul oleh Bandung dan Semarang. Betul sekali. Yang menjadi pertanyaan, kemudian banyak sekali penyumbang mengapa kemudian kualitas air di Jakarta sangat buruk. Ada kemudian limbah domestik atau limbah rumah tangga, limbah komersial, dan juga kita tahu kandungan timbel atau timbel di air di Jakarta ini sangat luar biasa buruk. Dan mungkin nanti kita berbicara dengan arah sumber kita, masyarakat juga lebih sadar ya, dan lebih aware ya, bagaimana sebenarnya mengatasi permasalahan menjaga kualitas air tanah di perumahan mereka sendiri, baik juga di lingkungan mereka. Betul sekali. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi terbaru dari air di Jakarta, dan juga bagaimana cara kita dari hal-hal yang simpon untuk menjaga kualitas air di Jakarta, telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia, Ibu Dr. Melati Ferianita selaku anggota KAI dan juga dosen teknik lingkungan Universitas Tristakti. Namun sebelum kita berbincang dengan arah sumber kita hari ini, kita selesaikan dulu tanyaan berikut. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi DKI Jakarta masih berada di peringkat teratas sebagai kota dengan kualitas air paling tercemar di Indonesia, yang kemudian disusul oleh Kota Bandung di urutan kedua dan Kota Semarang di urutan ketiga. Tingkat pencemaran air di Ibu Kota Jakarta bahkan sudah terlihat dari hulu hingga ke hilir. Buruknya kualitas air di Jakarta dikarenakan belum adanya ketersediaan sistem tata air yang sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Saat ini, Kota Jakarta bahkan baru memiliki sistem penanganan limbah cair yang hanya mampu menampung limbah cair sekitar 2,8 persen saja, sehingga limbah dapat dengan mudah mencemari air tanah, terutama sungai Dangkal, yang mengakibatkan seluruh air baku di Jakarta belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai air layak minum. Air baku yang berasal dari 13 anak sungai yang ada di Jakarta secara fisik masih berwarna hitam dan cenderung berbau. BPLHD mencatat hampir 87 persen air sumur di Jakarta terkontaminasi oleh limbah domestik. Untuk mengurangi pemakaian air bersih secara berlebih, Kementerian PUPR dan 53 perusahaan besar di Jakarta bahkan sudah menerapkan sistem pengolahan air limbah untuk didaur ulang kembali. Hasil dari daur ulang air limbah ini hanya dimanfaatkan sebagai air bersih non-portable, seperti untuk menyiram jamban atau tandas dan menyiram tanaman. Sementara itu, sebagai upaya untuk mengembalikan kualitas air bersih di Ibu Kota, tahun 2019 mendatang, Kementerian PUPR rencananya akan membangun dua zona pengolahan limbah di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara dengan proses pembangunan selama 5 hingga 10 tahun dengan anggaran biaya mencapai 4 triliun rupiah. Nah ini yang patut kita lakukan bersama demi menjaga bumi ya, dan juga ketersediaan air, karena kalau kita tidak menjaga air dari sekarang, ini kemudian nanti beberapa tahun ke depan kita sudah tidak bisa lagi menikmati air tanah ya. Kita langsung sampai narasumber kita hari ini, ada Ibu Melati. Halo Ibu Melati, apa kabar? Bye. Selamat datang di Air Indonesia, Ibu Melati. Selamat hari air juga. Selamat hari air. Selamat hari air. Oke, Ibu Melati ini kalau kita lihat tema hari air sedunia tahun ini adalah air limbah atau wastewater. Kemudian menjadi pertanyaan, ada apa dengan air limbah yang kemudian dijadikan tema tahun ini? Apakah sekrusial itu untuk mengangkat air limbah menjadi tema dari hari air sedunia? Ya, terima kasih. Kalau tema hari air memang setiap tahun berganti-ganti ya. Jadi tergantung dari tingkat dunianya. Kemudian kita mengadopsi yang sekarang ini adalah memang temanya adalah air limbah atau wastewater. Kenapa kita peduli heboh begitu ya dengan air limbah? Karena air limbah ini akan menyemari air-air yang ada, air bersih yang ada. Di mana air bersih seperti kita ketahui di dunia itu 70% ada, dunia ini 70% itu isinya air. Tetapi yang bisa dimanfaatkan itu hanya 3%. Bahkan yang bisa diambil langsung itu hanya 1%. Untuk seluruh penduduk bumi, penduduk bumi ini kan sekitar 7,3 miliar. Itu air cadangan yang ada di dunia itu hanya 1% yang bisa air bersih ya dimanfaatkan. Nah dari satu itu sudah tercemar. Jadi apalagi yang mau kita harapkan dengan air bersih jika kita tetap tidak mengelola air limbah ini untuk menjaga keselamatan air bersih itu. Dan seperti tadi tema kita adalah air limbah, sebenarnya kita balik lagi bahwa sebanyak masyarakat yang tidak mengerti air limbah itu sebenarnya masuk kategorinya seperti apa. Nah kalau bagi buruh matangah mungkin, mungkin bisa ceritakan perbedaan air limbah itu seperti apa Bu? Jadi air limbah itu ada 2 jenis, ada yang grey water atau black water. Yang grey water itu adalah air yang keluar dari laundry atau cucian dari dapur. Tetapi ada yang black water, black water itu adalah yang vases, tinja, yang masuk ke safety tank. Nah ini sebenarnya pengolahannya harusnya berbeda, tidak boleh sama. Nah sekarang ini banyak yang black water atau safety tank itu, safety tanknya tidak proper, tidak sesuai dengan sanitasi. Banyak ya, banyak. Jadi kemudian juga pengurasannya juga kalau kelihatan belum terjadi hal yang apa namanya. Sampai tersersumbat. Tersumbat itu masih didiamkan, sebenarnya itu umurnya 2-5 tahun saja. Safety tank umurnya usianya 2 tahun harus dikuras atau disedot ya? Disedot, ya gitu. Nah kemudian kalau tidak disedot, kenapa? Karena dari vases atau tinja manusia itu ada e.coli. E.coli itu kalau masuk ke dalam perairan dengan safety tanknya tidak baik, maka dia akan masuk ke dalam kapiler-kapiler air, kemudian nanti akhirnya masuk ke dalam cadangan air di bawah tanah, air tanah. Sementara kita tahu sebagian masyarakat masih menggunakan air tanah. Dan kita tahu bahwa kita sekarang di DKI Jakarta loh, Matt, bahwa sebenarnya masyarakat kita ini berdampingan dan sangat sempit ya? Sangat sempit. Bahannya terbatas, sementara di sini safety tank, di sini sumber air, dan itu pasti tercemar. Tapi kalau kita berkaca pada, tadi ada gray water dan juga black water, dan juga ketika kita berbicara black water ada bakteri e.coli di sana yang kemudian bisa masuk ke dalam saluran air. Yang menjadi pertanyaan, kondisinya saat ini di Jakarta seperti apa? Apakah kemudian yang menjadi pemicu terbesar, buruknya kualitas air di Jakarta dari gray water atau black water? Kalau air tanah itu biasanya dari black water. Jadi, cemaran air itu ada air tanah dan air permukaan ya. Kalau air permukaan itu air sungai, air danau. Itu biasanya dari limbah-limbah yang dikeluarkan dari kegiatan manusia. Dan itu biasanya juga dari gray water, buangan-buangan dari dapur atau dari kamar mandi dan sebagainya. Bahkan juga ada, kita juga, kita tahu sendiri, masyarakat kita masih ada yang tidak punya MCK, jadi buangnya tetap di air sungai. Jadi, pencemaran itu ada di air tanah dan ada di air permukaan atau air sungai. Baik, Bu Melati, tapi kita masih mau membahas nanti, tadi ada black water, kita belum membahas yang gray water, Tapi, nanti setelah cedaya, Bu, ya. Bersia, jangan kemana-mana, bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Sampai Bincang Halo Indonesia. Dan kalau kita berbicara tentang penggunaan air tanah di Jakarta, vince, dan juga pemirsa, ini trennya terus meningkat. Tahun 2013 saja, menurut Dinasata Air DKI Jakarta, itu penggunanya sekitar 7,2 juta meter kubik. Tahun 2014, trennya naik 1,6 juta, menjadi 8,8 juta meter kubik. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagaimana kemudian ketika tadi kita membahas dengan Bu Melati, bahwasannya air tanah sudah banyak tercemar, tapi trennya penggunaannya juga semakin menaik. Berarti potensi untuk kemudian penyakit dan yang lain sebagainya ke masyarakat itu juga tinggi, ya. Kita kembali lagi ke Bu Melati. Bu Melati, tadi kita sudah membahas di segmen pertama tentang black water. Sekarang kita mencoba berfokus pada grey water itu sendiri. Dampaknya seperti apa sebenarnya? Grey water itu adalah air buangan dari, kita bicara limbah domestik, ya, dikeluarkan dari rumah tangga. Nah, grey water itu keluarnya dari saluran kamar mandi, kemudian dari dapur, yang itu seharusnya juga tidak boleh dibuang begitu saja ke badan air, ya, Bu. Nah, biasanya kalau di rumah-rumah tangga itu kan masuk ke saluran-saluran yang biasanya juga sebagai saluran drenase untuk hujan. Sebenarnya itu harusnya ditampung, ditampung, kemudian diolah. Ada sih untuk yang sederhana itu, pengolahan sederhana untuk limbah-limbah rumah tangga itu sebenarnya ringan. Hanya pencemarnya pencemar organik, begitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita, apa namanya, encourage masyarakat itu sebenarnya bisa dengan sistem-sistem yang sederhana. Yang sekarang ada yang kami pernah terapkan juga, yang sedang-sedang diterapkan di sekitar bantaran sungai Ciliwung ini, itu dengan constructed wetland, lahan basah buatan. Jadi sistemnya seperti kolam, kemudian dikonstruksi, ada kerikil, pasir, dan sebagainya. Kemudian di atasnya juga ditaksi tanaman. Nah, kemudian dialirkan air yang dari saluran itu. Kemudian nanti setelah beberapa waktu bisa terdegradasi limbah-limbahnya, baru dibuang ke saluran. Dan itu juga ada dari teman-teman peneliti di Jurusan Teknik Lingkungan di Trisakti juga, itu di kantin-kantin sekolah. Kan itu biasanya dibuang begitu saja ya. Nah, ini kami buatkan satu kolam kecil gitu ya. Ini juga sebagai penelitian-penelitian itu, air yang dibuang itu bagus ininya kualitasnya, memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah lah. Baik, Ibu. Bapak berkaitan sama memenuhi standar. Ada masyarakat pekojan, warga pekojan yang memang sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan penyedotan tinja secara rutin, dan juga bahkan menggunakan fasilitas keramik. Nah, seperti apa kita lihat dalam tayang berikut ini. Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat memiliki luas wilayah 77,8 hektare, dengan total jumlah warga sebanyak 27 ribu jiwa. Dikenal sebagai kawasan pemukiman kumu dengan akses sanitasi yang buruk. Sudah sejak lama, air tanah dikelurahan kotor dan tak layak minum. Dan beruntung, untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga seperti cuci dan mandi, sebagian warganya bisa mengandalkan distribusi air dari pipa pam jaya. Sementara untuk air minum, warga memilih untuk membeli air keliling senilai 18 ribu sampai 20 ribu rupiah per galon, atau isi ulang air kemasan 5 ribu sampai 10 ribu rupiah per galon. Untuk mengurangi biaya pengeluaran air baku warga, saat ini warga Kelurahan Pekojan bisa memanfaatkan inovasi keramik filter yang dibangun berkat kerjasama, organisasi pengembangan lingkungan semesta atau pelitang dengan Kelurahan Pekojan. Keramik filter adalah alat penyaring air baku untuk membuat air layak minum yang terbuat dari inovasi pengembangan Nicaragua. Kendi yang terbuat dari tanah liat ini bukanlah kendi biasa karena dibuat dengan lapisan tanah liat dan antibiotik. Air yang masuk ke dalam kendi dengan selirinya akan tersaring dan meresap dengan kendi, sehingga air liran yang dikeluarkannya sudah menjadi air layak minum yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Pekojan adalah perbatasan yang berada di penghujung Jakarta Barat. Dia bersentuhan langsung dengan Jakarta Utara, yang notabene hampir tidak tahu. Jakarta Utara airnya membuat kesanan air laut, payau, dan kemudian. Akhirnya, untuk konsumsi air minum, sebagian besar masyarakat Pekojan menggunakan air pump, menggunakan jasa pump, tapi itu pun belum bisa diminum. Akhirnya, untuk langsung minum banyak menggunakan air-air kemasan, baik dari satu produk maupun air silang. Hadirnya pump ini, pump RT mengenai kran filter, hari ini bisa mengubah dan memberikan efisiensi bagaimana masyarakat bisa lebih irit terhadap kemanfaatan air minum. Kenapa yang dulunya pakai air kemasan, hari ini dia bisa langsung air pump masuk ke kran filter, sudah bisa langsung dikonsumsi tanpa dimasak. Kran filter ini sangat membantu untuk menghemat biaya gas atau biaya listrik, kalau kita pakai listrik ya. dan lagi ini layak untuk diminum, selain untuk diminum juga untuk cuci, untuk mencuci sayuran, cuci buah-buahan, untuk juga mengelap atau waslap untuk baby, bayi, kalau bayi ada pipis, bisa pakai air ini untuk mengelap bagian-bagian tertentu kulit bayi, karena sudah steril air minum ini. Tak hanya membenahi sanitasi air bersih layak minum, Kelurahan Pekojan juga menerapkan sanitasi terpadu layanan lumpur tinja terjadwal atau L2T2. Sebanyak 85 kepala keluarga di Kelurahan Pekojan tercatat aktif sebagai pengguna tetap fasilitas sanitasi terpadu penyedotan tinja yang rutin dilakukan setiap 2 tahun sekali. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke titik ke-85 rumah yang kita lakukan kegiatan penyedotan WC dengan sistem L2T2, layanan limbah tinja terjadwal yang kita dapat pendampingan dari PD Paljaya bersama dengan bank sampah yang ada di Kelurahan Pekojan. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini adalah penyedotan tinja untuk memberikan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan sanitasi penanganan limbah buangan air kotor yang ada di masyarakat Kelurahan Pekojan, khususnya di RT9, RW9 Kelurahan Pekojan ini. Sangat gembira sekali ya. Biasanya mereka kan dengan menyedot 2-3 tahun itu dengan harga Rp550, kalau sekarang enggak Rp330. Ini atas suatu kebijakan dari Palakulahan itu sendiri. Jadi masyarakat terutama atau wilayah-wilay Pekojan itu sangat berterima kasih dengan seperti ini. Ya, itu tadi ya yang berbagai inovasi yang dilakukan oleh warga untuk kemudian bagaimana mendapatkan kualitas air yang jauh lebih baik. Kita coba tanyakan tanggapan dari Bu Melati. Bu Melati tadi ada inovasi air layak minum dari keramik. Ya. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi ini inovasi ya, satu inovasi. Jadi memang untuk pengelahan air itu banyak inovasi-inovasi. Dengan saringan yang sudah dijual juga sudah ada, filter-filter gitu. Nah ini juga salah satu inovasi. Tapi juga kita mesti tahu juga sudah ada uji belum? Uji bakteriologisnya, uji fisika kimianya, apakah sudah layak untuk standar air minum, apalagi untuk langsung. Nah ini perlu dibuktikan dulu. Tapi kalau untuk inovasi ini sih sah-sah saja. Selagi kita yakin, ya silakan saja. Tapi juga memang pemakaiannya juga harus diperhitungkan ya. Karena kan kendinya juga akan semakin harga. Nah memang itu kan ada pori. Tadi saya dengar juga itu porinya dari tanah, kemudian ada desinfektannya. Nah itu memang untuk membunuh bakteri. Tapi perlu dicek juga. Bawa ke lab. Ini juga saya belum pernah lihat ya hasil labnya. Bagaimana apakah ekolinya masih ada. Ekoli itu kan harusnya nol di air minum. Nah ini bagaimana? Ini saya belum pernah tahu juga ya masalah ini. Tapi sah-sah saja. Kalau yakin atau setelah itu dimasak lagi juga apa-apa. Tapi sebenarnya untuk ini, untuk mengurangi sebenarnya pemakaian gas, kemudian pembelian air kemasan yang maras, air. Jadi ininya kemasalah biaya ya untuk konsumsi air. Air kemasan itu kan mahal. Kemudian air LPG sekarang juga mahal. Untuk daerah-daerah ini mungkin. Tapi kalau memang ini terobosan bagus, kemudian sudah sesuai dengan standar untuk air minum, ya silakan. Baik Ibu. Lalu bagaimana Ibu? Tadi kan ada kelurahan yang mencoba untuk membantu masyarakatnya. sehingga tadi ya limbah hitam, limbah black water. Black water tadi bisa tertanganin ya. Sedikit saja sih. Jadi sebenarnya ini juga terobosan baru dari PD Paljaya ya untuk jemput bola. Masyarakat itu biasanya yang tadi saya katakan kalau septic tank yang belum bermasalah ya sudah biarin aja. Sementara itu ada umurnya 2-5. Apalagi kalau penduduknya banyak di dalam satu rumah tentu cepat ya penuhnya. Nah ini layanan bagus. Jadi ini sebenarnya murah. Karena kalau nggak salah dia akan dibayar secara bulanan. Kalau tadi dibilangkan kalau membayar mencedot itu 330 kali bayar itu kan mahal. Kalau ini bisa ngangsur ya. Kemudian nanti disedot 2 tahun sekali secara rutin. Dan ini juga terobosan-terobosan bagus. Karena ini sudah disosialisasikan di beberapa tempat. Dan Pogoja ini sebagai contoh pilot projectnya contoh-percontohan. Baik dan akhirnya memang masyarakatnya juga jadi sadar dan terbiasa dan akhirnya limbah untuk ke tanah langsung juga jadinya berkurang ya Bu. Jadi apa namanya air tanah jadi bersih kemudian lingkungan bersih biaya murah masyarakat sehat hidup sehat dengan air bersih. Baik Ibu nanti kita masih meneruskan perbincang kita ya Bu tapi setajar apa bisa yang mana-mana tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik dan masih bersama kami di Sampai Bincang Halo Indonesia kalau kita mencoba mengutip dari Balai Konservasi Air Tanah di Kementerian ESDM menyatakan di aquifer bebas ini dari di tahun 2015 dari 85 sumur pantau itu hanya 16 yang kemudian memenuhi standar baku. Dari aquifer tertekan itu dari 69 sumur pantau hanya 12. berarti kurang lebih ada sekitar 20% yang memenuhi standar baku. Yang menjadi pertanyaan adalah kemudian ketika warga mau memanfaatkan kualitas air yang baik itu ada tidak tips simpelnya kita tanyakan ke Bu Mulati Bu Mulati adakah tips simpel untuk kemudian di rumah tangga di domestik untuk kemudian menggunakan air yang setidaknya untuk meminimalisir? Meminimalisir penggunaan air yang pertama ya tentu hemat air ya tips-tips kecil itu banyak sekalian misalnya keran jangan terus kalau sikat gigi jangan dibiarkan begitu mengalir kemudian juga kalau habis mencuci dari wudu atau segala macam juga harus digunakan kembali untuk siram taman itu kan masih bagus gitu ya kecuali air-air memang grey water harus diindihkan dulu dan ini harus terintegrasi tidak hanya masyarakatnya masyarakatnya semua maksudnya yang namanya pencemaran-pencemaran perairan itu juga tidak hanya air limbah saja cuman juga ada masalah yang lain yang sampah misalnya sampah itu kalau dibiarkan di tanah kemudian ada air hujat licit kemudian licitnya masuk ke dalam pori air kapiler-kapiler tanah nanti tercemar lagi belum lagi di sungai ada sampah juga sementara itu jadi sumber air itu bagaimana bu sampah itu memang sih semuanya semua elemen harus terlibat tidak hanya mengandalkan pemerintah tidak hanya masyarakat tapi semua terlibat untuk menjaga lingkungan ini menjaga bumi ini jadi sampah itu harus dikelola kan sekarang sudah ada apalagi di DKI itu kan sudah ada perdanya peraturan daerahnya nomor 3 tahun 2013 itu dengan sistem 3R dengan reuse recycling dan reuse begitu ya jadi untuk masalah air ini terintegrasi semuanya tidak tidak hanya air limbah tapi memang untuk penghematan air itu perlu ya sementara pump sendiri atau perusahaan itu kan pelayanannya pelayanan sendiri belum semua belum menyeluruh sekitar 50% jadi gini ketika layanan itu belum seluruhnya ya gak apa-apa pakai air yang air tanah tetapi sebenarnya air tanah itu seharusnya adalah alternatif terakhir untuk pemakaian air bersih dan kalau memang digunakan terus-menerus nanti bukan cuma minyak tanah yang akan jadi perang antar negara ada perang air terakhir Bu Melati ini goals pemerintah untuk memperingati hari air sedunia khususnya untuk Indonesia terlepas itu apakah grey water black water juga limba industri apa sebenarnya goal yang ingin dicapai oleh pemerintah ya pemerintah itu sebenarnya ingin melayani masyarakatnya dengan air bersih cuman masalahnya juga pelayanan itu kan tidak serta-merta jadi begitu ya jadi harus bertahap juga dengan segala biaya dengan infrastruktur dan sebagainya jadi goalsnya pemerintah itu untuk masyarakat sehat menjaga kualitas air kemudian menjaga kualitas air nanti ujungnya apa sehat manusianya sehat kemudian kalau sehat kan apa namanya intelektual bagus kemudian apa namanya ibu melahirkan juga sehat anaknya sehat jadi ujungnya sehat dampaknya panjang efeknya domino domino kemana-mana jadi sekali lagi pemerintah itu adalah ingin menyehatkan menyehatkan masyarakatnya dengan memberikan pelayanan terbaik tapi tentunya dengan cara bertahan dan semuanya dimulai dari air karena air sumber kehidupan tubuh kita 70% terima kasih ibu melati semoga ini menjadi momen untuk kemudian kita menjadi lebih baik dan menjaga kualitas air lagi untuk menjadi lebih baik terima kasih kami masih memiliki beragam informasinya tetap bersama kami di Halo Indonesia untuk meningkatkan kesadaran tentang isu lingkungan kepada anak-anak sekelompok mahasiswa Institut Pertanian Bogor mengagas komunitas generasi cerdas iklim generasi cerdas iklim mengedukasi anak soal lingkungan dengan cara yang menyenangkan agar tiap anak mampu menyerap pengetahuan mengenai lingkungan dan alam beginilah entusias anak-anak sekolah dasar negeri Carang Pulang 01 Kecamatan Ramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat ketika menyambut kedatangan relawan generasi cerdas iklim ini merupakan kali kedua bagi anak-anak SDN Carang Pulang 01 bertemu dengan relawan generasi cerdas iklim generasi cerdas iklim merupakan komunitas yang diinisiasi oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor untuk mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan dan alam kepada anak mengedukasi masalah lingkungan pada anak bukan hal yang mudah agar anak dapat dengan mudah menangkap permasalahan lingkungan sehari-hari komunitas ini menerapkan metode fun learning seperti melalui video interaktif dan permainan yang mengasihkan tentang sampah misalnya proses pemilah atau proses pemilahan sampah kita wujudkan dalam satu bentuk game atau kita bisa sampaikan juga dalam bentuk video video interaktif misalnya jadi anak-anak itu lebih tertarik lagi untuk belajar karena kita mencoba untuk membahasakan pendidikan lingkungan itu secara sederhana sehingga anak-anak itu mengerti dengan baik sejak pertengahan tahun 2016 generasi cerdas iklim sudah dua kali mengadakan edukasi di dua sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bogor sebagian besar pelaksanaan dilakukan di wilayah rawan bencana materi yang diberikan pun terkait dengan cara mitigasi bencana karakteristik bumi serta pencegahan bencana alam kita telah melakukan dua proyek kalau digici namanya proyek dan dua proyek tersebut telah dilakukan di dua tempat yang pertama di SDN 1 CMPA dimana SDN tersebut terletak di dekat dengan pabrik pabrik pengolahan tambang dan kemudian yang kedua adalah di daerah Kuku Sumpung dimana daerah Kuku Sumpung termasuk daerah yang berada di atas gunung dimana akses dari kantor desainnya sampai daerah situ hampir satu jaman komunitas ini meribatkan para relawan yang merupakan mahasiswa institut pertanian Bogor seperti Labib dan Desvi gabung KKC itu sejak tahun 2016 sekitar bulan September alasannya itu sebenarnya Desvi kan mau belajar lebih detail ya tentang anak-anak gimana caranya berinteraksi sama anak-anak terus selain itu juga Desvi mau berbagi ilmu lah dengan sesama dengan cara membagi ilmu pengetahuan Desvi yang selama di kuliah yang Desvi dapetin tentang klimatologi tentang iklim dan sesuaikan sama namanya generasi cedas iklim selain menjadi GCI itu selain menjadi passion bagi saya GCI juga menjadi salah satu cara kreatif saya untuk bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bumi ini lewat cara-caranya main dengan anak-anak dan mengembangkan lagi nilai-nilai kearifan lokal itu yang sangat menarik bagi saya dengan menanamkan pendidikan cinta lingkungan sejak dini diharapkan anak-anak ini mampu menjadi perlopor generasi yang peduli dengan lingkungan alam sekitar wadarizki alif rama dan da'i tv yang merasa ada satu kelebihan jika permainan interaktif menjadi media pendidikan untuk anak yaitu anak lebih mudah menangkap materi pembelajaran karena cara yang dibawakan melalui permainan interaktif lebih asik dan menarik ini lain lakukan generasi cerdas iklim dalam mengedukasi anak-anak sekolah dasar agar memahami permasalahan lingkungan serta bencana alam dengan lebih mudah salah satu cara generasi cerdas iklim untuk mengenalkan anak terhadap isu permasalahan lingkungan adalah dengan menggunakan media permainan yaitu ular tangga dan kartu cerdas iklim permainan ular tangga cerdas iklim misalnya dimainkan layaknya permainan ular tangga pada umumnya dan dimainkan secara berkelompok masing-masing kelompok mempunyai kesempatan untuk melempar dadu dan menjalankan pion dari kotak ke kota bedanya ular tangga cerdas iklim ini berisi informasi seputar pencegahan bencana mitigasi bencana serta perilaku rahulah lingkungan yang dapat dilakukan sehari-hari selain ular tangga permainan lain yang digagas oleh generasi cerdas iklim yaitu kartu cerdas iklim kartu cerdas iklim ini dimainkan oleh empat orang masing-masing pemain memegang peranan yang berbeda melalui permainan kartu interaktif anak-anak diajak untuk mengetahui sebab dan akibat bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim jadi ular tangga itu kita desainnya lebih ke arah tindakan kita mau mengajarkan ke anak-anak bahwa oke tindakan ini itu baik atau tidak dilakukan misalnya membuang sampah pada tempatnya oke berarti itu kan suatu tindakan yang baik misalnya atau menyalakan TV ketika membiarkan TV menyala ketika tidur nah itu kan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan tidak baik dilakukan kita coba mengajarkan hal-hal seperti itu melalui games jadi kita kita ibaratnya mengejauh entahkan ide materi itu menjadi suatu permainan yang menyenangkan upaya mengedukasi anak tentang lingkungan melalui permainan interaktif disambut positif oleh kepala sekolah sekolah dasar negeri Carang Pulang 01 Bogor dengan pendekatan fun learning ia berharap anak lidiknya dapat mengaplikasikan nilai-nilai dalam permainan tersebut ke dalam perilaku sehari-hari ini penting karena apa dari mulai pendidikan informer di keluarga itu harus dibiasakan anak itu cinta terhadap lingkungan mengenal lingkungan bersih di rumah itu sendiri nah baru dikembangkan di sekolah itu ada tambahan bagaimana mereka dengan dengan kompleknya dengan beberapa teman yang memang berbeda dari latar belakang keluarga tapi mereka bisa berbaur dan ikut membantu salah satunya pendidikan di sekolah lingkungan di sekolah itu sendiri dihadapkan berbagai tantangan perusahaan hutan yang juga mengancam keberadaan mata air langkah tersebut film My Journey Mencari Mata Air bercerita tentang seorang remaja bernama Lukas yang sangat tertarik untuk mencari mata air tersembunyi di dalam hutan ditemani oleh ketiga temannya Tasya, Cindy, Sinta, dan Selin mereka memberanikan diri menerobos alam liar di hutan untuk menemukan mata air yang begitu penting tantangan dimulai saat mereka mulai menemukan pengurusakan alam hutan dan setiap kali dalam keadaan buruk mereka mendapatkan pertolongan orang lain yang telah lama mencoba mempertahankan hutan dan pertolongan ini kemudian membawa mereka menemukan telaga mata air yang dicari mendapatkan banyak manfaat dari alam dan sebaliknya manusia juga harus bermanfaat untuk alam kalian semua sudah siap menuju mata air? Seperti apa tantangan Lukas, Tasya, Cindy, Sinta, dan Selin menemukan mata air berharga selengkapnya bisa disaksikan dalam film My Journey Mencari Mata Air mengumpulkan penggalan-penggalan kisah para leluhur membaca tanda-tanda melalui suara angin dan satwa untuk menemukan harta yang sangat berharga bagi kita semua yang entah sampai kapan mampu kita pertahankan mata air Ya berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!